siap mengudara dimana aja. Nah, kali ini aku bakalan mereview itu. Ya weh, si foto-foto saya orang-orang. Tenang wajah, wajah, kaget. Di foto-foto dulu pokoknya kita posting dimana aja. Ya, jadi karena namanya juga menjaring customer, jadi promosi seluas-luasnya, sedetail-detailnya. Nah, yang harganya 40 jutaan itu ada ini, grid Corolla. Ini sudah saya review dan kali ini itu lagi proses modeling ya, di foto-foto untuk Bunda Akot Maestro. Weh, serung? Bunda Akot Maestro PGMFI. Tahunnya 93. Warnanya merah. Ini kalau di-review menyendiri seperti ini, emang the best. Mobil ini emang sang maestro banget. Karena memang tampilannya legend dan juga elegannya itu dari dulu sampai sekarang itu masih dapet. Padahal apa ya, ini mobil standar banget. Velgnya, standarnya. Tapi itu malah kelihatan lebih ini ya, lebih elegan ya. Lebih asikan kalau looknya itu look standaran kayak gini untuk Bunda Akot Maestro. tahun 93 ini. Nah, ini mesinnya injeksi guys. Jadi, beda sama yang mesin karbu ya. Karena Maestro keluar karbu dan juga keluar injeksinya. Nah, ini tampilan belakangnya. Ini juga lampunya beda daripada yang versi karbunya. Kelihatannya itu elegan banget ya. Apalagi warna merah marung kayak gini. Kalau untuk kondisi cat ini nggak ngomongin original ini dua kali. tapi pengerjaannya bagus. Rapi. Mobilnya kalau yang nggak tahu ya kelihatan orisinil. Tapi memang karena sudah berusia 31 tahun ya nggak masalah kan di catulang karena kan memang biar kelihatan glow lagi. Kelihatan cantik lagi. Mulus lagi. Tuh. Memang sih. Kalau ini mau tak ganti velg yang anak muda-anak muda gitu ya vel-vel gede eman ya. Jadi biarin kayak gini. Tampilannya look original kayak gini. Karena ini mempertahankan nilai biar orang tuh mengiranya tuh orang yang pakai ini tuh bener-bener orang yang old money gitu. Orang kaya zaman dahulu sampai sekarang masih kaya karena masih menyimpan mobil yang tua tapi dirawat seperti ini. Cakep banget loh. Ini mobil cuma tak buka di 42 juta untuk Honda Accord Maestro PG MFI 42 juta. Eleganya dapet. Nyamannya dapet. Karena ini karena ini sebutannya ya untuk Honda Accord Maestro ini banyak orang yang nyebut ya ini mercy-nya Jepang. Karena suspensinya yang luar biasa enak kempuk kabinnya yang lega luas. Tapi ngomong-ngomong kalau dibilang mercy-nya Jepang kayaknya ini lebih enak ya. Oke. Karena ini memang bahan dari joknya saja ini bahannya fabrik yang halus tidak gampang rusak. Ini udah usia 31 tahun tapi ya ini enggak rusak. Joknya enggak ada yang rusak, enggak ada yang sopek. Dan juga ini untuk tips buat teman-teman semuanya yang cari mobil maestro berapapun tahunnya ini tips buat kalian semuanya kalau cari mobil maestro ya usahakan yang gisi-gisi AC-nya itu utuh. Jangan sampai yang ada yang patah. Karena ini mahal. framenya juga harus utuh karena frame ini mahal. Frame ini ya. Ini frame satu gabungan dari pinggir sampai tengah itu kalau copotan muda kot maestro rata-rata di komunitas buka harganya 4,5 kayak gitu. 4,5 juta ya. Hanya untuk sebuah plastik ya. Makanya kalau cari mobil maestro yang masih utuh-utuh itu. Biasanya kenapa kok bisa patah? Ya karena biasanya mau pasang audio tukang audionya yang gak bisa buat nyopotnya dari ngawur dicongkel-congkel patah. Gak tahunya harganya mahal untuk frame bunda kot maestro. Tapi ini alhamdulillah masih utuh. Masih terjaga kerapiannya. Elektrical semuanya normal. Power window electric mirror. So jadi ini kalau misalkan kalian masih mau tanya PR-nya apa silahkan datang aja di cek. Ya. Silahkan datang di cek dilihat dicari minusnya. Sudah gitu aja. Karena setahu saya mobil ini ya masih tergolong wajar dengan usia 31 tahun malah ini bukan wajar lagi ya. Karena masih terjaga untuk kerapiannya. jadi catnya gak ada yang lecet ya. Mulus ya. Bumper-bumpernya mulus. Jadi ini ya bisa kalian pertimbangin lah. Tuh. Mulus ya. Mulus. Rapi. Jadi ini cocok untuk mobil pertama juga cocok. Karena Honda Accord Maestro yang PGMFI ini tergolong mobil yang bandel juga dan juga mobil yang enak. Ini buat yang pernah pakai Honda Accord Maestro silahkan tinggalkan komen. Siapa tahu ada kesan-kesan review positifnya khususnya yang pengguna Honda Accord Maestro yang PGMFI yang sudah mesin injeksi ya. Kalau karbu itu mungkin sedikit agak rewel di karbunya ya. Tapi dan juga sedikit boros. Tapi kalau yang Maestro injeksi ini ini sangat minim keluhan ya. Sangat minim keluhan dan juga mobilnya itu tenaganya enak dan juga lebih stabil di jalan. Pajaknya juga hidup cukup di 42 juta. Kalian dapat Honda Accord Maestro yang masih menjadi Maestro sampai sekarang. The best banget untuk mobil ini. Desainnya memang desain mafia-mafia Jepang ya. Kelihatan banget kalau mobil ini itu elegan dari dulu hingga nanti. Oke, buat yang minat bisa hubungi nomor yang tertera. Honda Accord Maestro tahun 1993 dengan harga 42 juta silahkan buat yang minat ditawar aja sesuai dengan budget kantong kalian yang tersedia karena ini 42 juta menurut saya juga masih terjangkau ya untuk mendapatkan sebuah mobil yang masih glow seperti ini cantik warnanya merah dan juga cukup rare karena memang Honda Accord Maestro yang versi PJM-FA ini tidak banyak di jalanan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Buat yang punya dana 40-an ini 42 juta ini 45 juta nego silahkan simak videonya. selamat menikmati